Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Spesial Hari Kebangkitan Nasional Sobat Medcom akan saya ajak berbincang dengan sosok yang satu ini Sosok yang selalu mengajak kita untuk merekatkan tali persatuan kebangsaan Sosok yang selalu mengingatkan kepada kita tentang pentingnya solidaritas Juga sosok yang getol memperjuangkan kehormatan, keberadaan, kebangkitan kaum perempuan Siapa dia? Nah dia adalah Ibu Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR RI Yang biasa dipanggil Bu Reri atau ada yang juga yang memanggil Kakak Reri Nah kita akan berbincang tentang bagaimana kita memaknai kebangkitan nasional Di era pandemi yang masih menggurita di seluruh dunia ini Yuk ikuti saya Sobat Medcom, saya sudah bersama Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat atau Bu Reri Ada sebagian yang memanggilnya Kakak Reri Jadi apa kabar Bu Reri? Saya manggil Ibu aja lah Bu, biar enak gitu Baik-baik Mas Kohar Sehat Bu ya? Alhamdulillah Kita suasananya betul bahwa yang terkena pandemi COVID sudah mulai terkendali Angkanya di angka 4 ribuan sampai 6 ribuan Tetapi kalau kita lihat angka kematian masih di angka 200 dan ada cenderung tinggi Nah dalam situasi ini hari ini kita merayakan kebangkitan nasional Apa sebetulnya makna kebangkitan nasional kali ini dalam situasi pandemi kayak begini menurut Bu Reri? Yang pertama tentu kita mensyukuri ya Dalam perjalanan ini sudah satu tahun lebih Ternyata kita pada situasi dimana paling tidak pemerintah mampu melakukan langkah-langkah Yang bisa membuat pandemi ini saya tidak mengatakan terkendali sepenuhnya Tetapi tidak kemudian menjadi hal yang luar biasa sebagaimana terjadi di beberapa negara-negara lain Tetapi kita juga harus melihat ada catatan penting peristiwa yang baru-baru ini terjadi di India Ini harus menjadi sebuah wake up call buat kita Ini alarm Wacker kita ini sudah mulai bunyi Kita memang sudah mampu mengendalikan kelihatan bahwa beberapa bulan terakhir Angka-angka sudah cenderung melandai tidak tajam lagi Tetapi kalau kita tidak berhati-hati terlepas bahwa program vaksinasi juga bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik Kalau kita tidak kemudian melakukan antisipasi dan mawas diri Maka kita memiliki kemungkinan untuk berhadapan dengan kondisi yang buruk sebagaimana terjadi di tempat lain Kita bicara dengan, kita kaitkan dengan kebangkitan nasional Semangat kebangkitan nasional kita tahu persis sejarah Jelas pada waktu itu berbagai komponen bersatu untuk kemudian bersama-sama menyuarakan, mengelorakan Sebuah keinginan untuk merdeka Kemudian juga sebuah gerakan yang secara masif mengingatkan kepada seluruh komponen yang berada di wilayah yang namanya Sabang sampai Merokai Betul-betul merasa bahwa harus ada yang diperjuangkan bersama-sama Nah kalau kita letakkan pada konteks saat ini maka kita juga harus melihat bahwa saat ini Mewaknai kebangkitan nasional adalah satu situasi dimana sesungguhnya mengingatkan kepada kita kembali Kita ini tengah memperjuangkan sesuatu Memperjuangkan bangsa kita, menjaga bangsa kita untuk berhadapan dengan krisis Bukan hanya krisis Indonesia, krisis dunia yang namanya pandemi Yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan Nah marilah kita gunakan momen kebangkitan ini sama-sama Untuk kembali menggelorakan semangat kita agar kita mampu menyelesaikan dan melewati masa-masa sulit ini dengan baik Nah kan waktu kebangkitan nasional yang sebelum kita kemerdekaan Itu spiritnya kan menanggalkan ego ya Salah satu diantaranya menanggalkan ego bagaimana kita bisa Ya perbedaan itu harus kita tanggalkan dulu yang penting Indonesia merdeka Nah tetapi situasi sekarang kan kita menghadapi situasi dimana ada sebagian orang Ketika kita menghadapi bencana covid seperti ini Ada yang justru Apa? Masih egonya masih muncul gitu Ini bagaimana situasi seperti ini? Kalau saya ya melihat sebetulnya kita berhadapan dengan situasi yang sama Persis seperti pada waktu yang lalu Hanya bedanya dulu musuh kita kelihatan Oke Kelihatan itu artinya ada sosok-sosok yang kita harus perangi Kita berperang Kita berhadapan Tapi musuh kita yang sekarang jelas adalah pandemi Adalah penyakit Dan ada satu musuh lagi Ketidakpedulian kita Ketidakpedulian Ketidakpedulian sebagian dari kita Berhadapan dengan pandemi Yang kemudian bisa berakibat hatal mencelakakan diri kita sendiri Konteksnya itu begini Kalau dulu kita sama-sama berperang akat senjata Saat ini kita berhadapan dengan tanda kutip musuh yang namanya pandemi Maka kita harus sama-sama berjuang Melawan apa yang pertama kita harus mampu mengendalikan diri Pribadinya masing-masing pribadi mengendalikan diri ya Betul Kemudian dulu kita angkat senjata sekarang kita harus mau divaksin Kita harus mau tidak mudik Dan kemudian kita juga harus mau melakukan hal-hal yang betul-betul Secara nyata Membuat kita mampu memutus mata rantai Nah ini yang saya lihat sekarang memang Saya juga menghimbau ya kepada semua pihak Untuk bisa betul-betul melihat semua masalah dari perspektif yang utuh Tindak tanduk, tingkah laku, cara bicara, cara bersikap Itu harus benar Kadang-kadang kita melihat bahwa dari pemangku kepentingan sendiri Juga banyak terjadi hal-hal yang menurut saya itu Kalau berdapat saya ya It's politically incorrect Tidak pas lah Tidak pas ya Kira-kira ini kan problem juga ini Di pemangku kepentingan tidak pas Di masyarakatnya ada beberapa yang justru menggelindingkan hal-hal tidak pas ini Ya kemudian muncul hoax dan seterusnya Yang akhirnya mungkin mempersulit situasi yang ada di masyarakat Ibu sepakat dengan situasi seperti ini Sangat sepakat Justru itu kita harus menggunakan momen Kembali peringatan kebangkitan nasional ini sebagai satu momen Untuk bersama-sama kembali mengingatkan diri kita akan arti dari kebangkitan nasional itu sendiri Dan disini kita harus sepakat untuk melakukan langkah-langkah yang nyata Langkah-langkah yang betul-betul memang dibutuhkan oleh negeri ini Dan kita memposisikan diri kita sebagai bagian dari semua anak bangsa Kita punya yang namanya konsensus kebangsaan Kita kenal ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila 1945 ya Kita punya Pancasila Kita punya Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita punya Ginekal Tunggal Ika Itulah konsensus kebangsaan kita Yang sangat relevan saat ini Dan konsensus kebangsaan ini Harus betul-betul menjadi bagian dari kita bertingkah laku Bertutur tata, bertindak Dan berperilaku tentunya ya Sebagai anak bangsa Nah inilah yang saya melihat Mari kita maknai kebangkitan nasional dengan kembali lagi Mengingat konsensus kebangsaan ini Dan kemudian menjalankannya dengan sepenuh hati Dalam berbagai kesempatan kan Bu Reri saya lihat juga sangat Konsens, sangat berkali-kali mengulang-ulang ya Hal-hal seperti ini Pancasila bagaimana Ayo loh kita ingat konsensus kita terhadap Pancasila Bineka Tunggal Ika NKRI Undang-Undang 45 Emang ada sesuatu yang seperti merisaukan kayaknya Apa yang ibu merisaukan Kita tidak boleh menutup mata ya Kita tidak boleh menutup mata Bahwa dan kita harus mau jujur pada diri kita Kita harus jujur bahwa dalam beberapa saat belakangan ya Satu dekade belakangan ini Kita berhadapan dengan kristis membeli dimensi Yang kalau saya orang Jawa bilang ujuk-ujuk Oh mendadak gitu loh Ujuk-ujuk ya mendadak Tiba-tiba kita kaget-kaget Anak kita gak hafal Pancasila Ya sederhana aja kita gak usah bicara makna Tidak hafal Pancasila Kita tuh kaget-kaget tiba-tiba Lagu Indonesia Raya tidak semua orang bisa menyanyikan Kita belum bicara substansi Simbol-simbol dulu Simbol-simbol dulu Pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi Apa yang salah dengan kita Ada yang terputus Kita terkaget-kaget kemudian Zaman saya kecil Tidak pernah ada pertanyaan Mau berkawan Ditanya agama kamu apa Gak ada Tiba-tiba sekarang Kita mendapat itu Anak kecil berkawan Masalah siapa temennya dan agamanya apa Sudah menjadi buah problem Saya kaget sekali Dan itu saya hadapi sendiri Anak saya cerita Ditanya oleh kawannya Soal agama Kawan barunya Dan dengan polos kawannya ini bercerita Sama orang tuanya Diminta tidak berkawan dengan orang yang agamanya lain Tidak pernah dalam masa kecil saya Saya mendapatkan Atau mengalami Situasi Situasi seperti itu Ada sesuatu Dan tiba-tiba kita kaget-kaget Karena ada gelombang Yang begitu besar Terhadap Waktu Saya Ini saya melihat kok Saya tidak mengatakan movement ya Tapi ada satu gerakan-gerakan Yang kemudian mengarah kepada tindak tanduk Dan perilaku Yang menurut saya Ini tidak sesuai dengan Asas-asas Dan paham-paham Yang ada di dalam konsensus kebangsaan Faktor Residu dari globalisasi Atau barangkali Sebetulnya ini Perkara yang biasa saja Sebagai konsekuensi Dari sebuah negara demokrasi Saya melihatnya Justru Kalau saya melihatnya ini kelalaian Ketika kita membiarkan Sebuah gelombang gini Kita tidak bicara Segala sesuatu yang ekstrim Berlebihan itu tidak baik Mau kanan Mau kiri Tapi kita sebagai satu bangsa Sesungguhnya sudah memiliki Tameng Yang sudah teruji Dan dalam berbagai kesempatan Membuktikan bahwa Tameng tersebut Mampu melindungi kita Dari berbagai macam Tarikan-tarikan Tetap utuh Nah Kita harus Mau mengakui Bahwa Bahwa kita ini terkoyak Bayangkan Di beberapa tempat Secara nyata Konflik-konflik yang terjadi Betul-betul adalah Konflik-konflik horizontal Oke Betul Konflik antar Kelompok Yang memiliki perbedaan Nah itulah yang harus kita cermati Mempertebal identitas Betul Betul Nah itu kan Kita pernah punya modal sosial Jadi kebangkitan nasional itu Modal sosial awal Lalu kemudian diteruskan ada Sumpah pemuda Kemudian kemerdekaan Semuanya adalah modal sosial Yang kita pupuk Kita pelihara Ibu merasa modal sosial kita Saat ini Masih cukup tebal Atau tipis Sebetulnya ya Ya Secara pribadi Saya masih meyakini Bahwa kita masih memiliki itu Masih sangat optimistis Masih sangat optimistis Masih tebal gitu ya Tinggal Sekarang Bagaimana kita Mengingatkan Kepada semua orang Bahwa sebetulnya Kita ini Punya Dan ini harus Dibangkitkan lagi Ya Jadi Kadang-kadang Kemampuan Kalau kita bicara Contohnya ya Kemampuan Untuk mengerti Mendalami Memahami itu Sering orang Tanpa sadar Tidak Apa ya Negligence ya Mengenyapingkan Dan tidak memiliki Lagi ingatan Dan memori Bahwa kita memiliki Itu semua Dan itu harus Diingatkan kembali Memori kolektif Tentang modal sosial kita Betul Marilah kita gunakan Momentum kebang Kita nasional ini Untuk mengingat kembali Karena Apa Pemahaman itu Sebetulnya masih ada Masih nyata Dan saya yakin Kalau ditanya Mayoritas masih Menginginkan itu Tapi kemudian Karena Barangkali Tekanan Saya Iseng-iseng ya Beberapa kali Ngobrol dengan Kelompok Pemuda ya Tidak bisa dikatakan Mewakili ya Karena itu kan Sporatis ya Ditanya Sebetulnya mereka Menginginkan juga Tapi kenapa Takut Sama lingkungan Takut tidak populer Iya Pressure Fear pressure Kenapa kamu Diam-diam Kenapa kamu Takut Tapi kamu tahu Tidak bahwa itu Sebetulnya Salah Tau Jadi Silent Mungkin Majority Masih Majority Nah itu Itu kan Yang menarik Apa namanya Soal Bicara modal Sosial ini Lalu kenapa Sebetulnya Kok Apa yang salah Dari beberapa Generasi ini Apakah Kita patut Menyalahkan Sistem demokrasi Kita yang kita pilih Itu Atau bagaimana Begini Pada satu titik Ya di samping Tentu menjawab ya Kita memang Lebih baik melihat ke depan Tidak usah tengok belakang Tidak usah tengok belakang Tapi Kita Tidak boleh juga Melupakan Yang di belakang itu Harus menjadi Pembelajaran buat kita Kita bicara demokrasi Kita tahu Bahwa Demokrasi yang baik Dari berbagai macam Literatur Dari Pengamat juga bilang Akademisi juga bilang Membutuhkan Sejumlah persyaratan Sejumlah persyaratan Yang Memungkinkan Demokrasi itu Bisa berjalan Dengan baik Kita gak usah Bicara sempurna Nah Marilah kita lihat Apa yang terjadi Dengan Indonesia Apakah Indonesia Memiliki Atau sudah Memenuhi Sejumlah persyaratan itu Tapi Bukan berarti Dengan kurangnya Persyaratan Kehatan terhebut Kemudian kita Tidak menjalankan Bukan begitu Tapi indahnya Itu menjadi Pembelajaran Contoh aja Yang di depan mata kita Misalnya Demokrasi bisa berjalan Dengan baik Apabila memang Ada sebuah sistem Yang kuat Ada tata kelola Yang baik Kita baru selesai Satu setengah tahun Yang lalu Perhelapan besar Pesat demokrasi We like Pilkada We like Wilpres Mohon maaf Habis itu Dilanjutkan dengan Pilkada Marilah kita lihat Mari kita lakukan Evaluasi Apakah betul Prosesnya Betul-betul Mencerminkan Proses demokrasi Yang baik Buat saya Yang perlu sekarang adalah Bukan kemudian mencari Kenapa Atau Membuka ya Tapi marilah Kita gunakan Apa yang kita hadapi Temuan yang kita dapatkan Pada waktu yang lalu Sebagai pembelajaran Dan sebagai Masukan buat kita Agar ke depan Kita dapat Mengkoreksi Demokrasi kita Masih jauh dari sempurna Masih jauh dari sempurna Saya Di lapangan Ketika Maju menjadi Anggota legislatif Berhadapan secara nyata Dengan Kondisi Dimana Contohnya sederhana Ya apa itu Ojo Ojo pilih singwedo Oh Jangan pilih perempuan Oke Lalu yang punya suara Menjawab Janekulo Anu loh Pengen milih jenengan Tapi Ajri Takut ya Takut Saya pengen milih Anda Saya sebetulnya Pengen memilih Anda Tapi takut Kenapa Gak Takut oleh orang Yang memiliki Kekuasaan Tanda kutip Atau orang yang menjadi Panutan dari dirinya Nah Bagaimana kemudian Ini bukan Terjadi hanya Di tempat Hampir Jadi Sebetulnya Hegemoni tafsir Hegemoni tafsir Atas keyakinan tertentu Itu kemudian Dimanfaatkan Untuk alat politik Ada yang seperti itu Ada lagi Nanti tergantung aja Gimana Itu nanti Kepala Dusun Udah Ngatur Kita tinggal terima aja Disuruh siapa Nanti kita dapet uang Makan Kita ngikutin aja Apa yang diperintahkan oleh Entah kepala dusur lah Kepala kelompok lah Kepala geng lah Dan itu terjadi Nah Dalam sistem demokrasi Yang memang kita Pelajari Dan kita kenal Mesti ini kan Tidak boleh terjadi Nah Inilah yang seharusnya Menjadi Evaluasi kita semua Sebelum kita melakukan Koreksi Pasti kita harus Melakukan evaluasi Dan mencari akar masalahnya Salah satu Akar masalah yang Sebagaimana juga Banyak ditulis Oleh para pengamat LP3IS juga berkali-kali Menuliskan artikel Tentang ini Dengan Sistem ekonomi Dalam arti Dimana Masyarakat sendiri Disparitasnya tuh Terlalu mengangai Masih sangat besar Itu juga menjadi Satu alasan Kenapa Kemudian Demokrasi tidak bisa Berjalan dengan baik Jadi tadi Bicara sempat Saya tergelitik Ojo milih Ojo milih Ojo milih perempuan Faktanya sekarang Bu Reri menjadi Satu-satunya Pimpinan MPR Yang dari perempuan Apa yang ibu rasakan Begitu mendengar Waktu awal-awal Mendengar seperti itu Apa Jadi Ada hal yang berbeda ya Saya adalah Anggota Legislatif Dari DAPIL saya Di DPRRI Yang pertama Perempuan Dari DAPIL Dari sebelumnya ya Dari DAPIL Dua Jawa Tengah Kurdus, Duma, dan Jepala Yang pertama Perempuan Memang tantangan Tantangan Dan Saya kira ini tantangan Yang kita lihat Memang kita hadapi Saya terpilih Dari DAPIL Dua Jawa Tengah Selaku anggota Legislatif Dari fraksi NASDEM Partai saya Partai NASDEM Nah Partai NASDEM Adalah satu-satunya partai Yang memenuhi Kuota Keterpilihan duduk Oh Jadi bukan hanya Kuota pencalonan Tapi keterpilihan duduk 30% Keterpilihan itu berarti Yang terpilih 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 Dari 59 Itu dari 19 Perempuan 30% lebih Ya Dan Kemudian Kami memiliki Beberapa Pimpinan Dewan Di Komisi Di DAPIL Bukan DAPIL Saya Di tingkat Satu dan tingkat dua Yang perempuan Baik ketua DPRD Wakil ketua DPRD Kalau pimpinan komisi Banyak Nah Dari awal Partai NASDEM sendiri Adalah partai yang Memang inklusif Itulah sebabnya Kenapa saya bisa menjadi Wakil ketua MPR Yang menentukan Siapa yang duduk Menjadi wakil ketua MPR Itu partai Jadi ini penugasan oleh partai Jadi ketika Anggota terpilih Yang duduk menjadi BIPAN Itu ditugaskan oleh Partai Dan disini Partai memberikan Kepercayaan kepada saya Seorang kempuan Jadi yang ingin Ibu Sampaikan adalah Bahwa partai sudah Sedemikian rupa Sehingga inklusifitas itu Sudah dibuktikan Dalam praktek nyata Betul Nah tantangannya Berhadapan dengan 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 Kondisi Apa namanya Kondisi Umumnya ya Beberapa waktu yang lalu Bersama-sama Kawan-kawan dari KPPI Kapus Parlemen Perempuan Indonesia Menerbitkan buku Bersama-sama dengan Media Indonesia juga Beberapa tulisan Dari kawan-kawan Jalan terjal Kaukus perempuan ya Jalan terjal Jalan terjal Perempuan politik Itu bukunya Ini bukunya ya Jalan terjal Perempuan politik Ini Hasil pemikiran Dari kawan-kawan Ini sudah lintas partai Pemikiran dari Para akademisi Ini bukan hanya Dari Nasdem kan Bukan hanya Dari Nasdem Banyak dari kawan-kawan Dari semua partai Menulis disini Jadi ini pikiran perempuan Dan kami semua Menyadari bahwa Masih menjadi tantangan Bagi kami Perempuan Untuk bisa betul-betul Memujudkan Keterwakilan perempuan Karena begini Undang-undang sendiri Hanya mempersyaratkan 30% pencalonan Partai itu harus Mencalonkan 30% Dari Dari Apa namanya Daftar Calor legislatif Jadi itu harus perempuan Soal dia terpilih atau tidak Apakah dia Kemudian Hanya memenuhi Persaratan Kepilih atau tidak Hanya pokoknya Pantes-pantes dipasang Itu Tidak ada Apa namanya Effort Effortnya kurang Effort lah ya Tidak ada Landasan hukum Yang membuat Memaksa Partai akhirnya Memastikan Saya gak hanya Naruh perempuan Tapi saya bener-bener Naruh perempuan yang siap berjuang Naruh perempuan yang betul-betul Sudah siap Dan bisa nanti Duduk di parumen Bisa dimungkinkan Itu dilakukan Sebetulnya kemarin Ketika kita berbicara Revisi undang-undang Pemilu yang kemudian Tidak jadi Dan diusulkan oleh Beberapa Pihak Termasuk Partai Nasdem Pada awalnya Itu adalah salah satu Yang ingin diperjuangkan Namun Kita juga menyadari Dengan kondisi Tidak ada yang menyangka Ada pandemi seperti ini Ketika usulan itu Diajukan kan Situasinya masih normal Namun dengan pandemi Sudah hampir setahun Masa sidang Dan kondisi Bukan bertambah Baik Tapi kita masih Belum tahu Apa yang akan kita hadapi Maka Ya akhirnya Diputuskan untuk Tidak melanjutkan dulu Pembahasan Salah satu poin Misalnya Aturan kira-kira Apa sih yang bisa Menggaransi Atau setidak-tidaknya Bisa menambah Jumlah perempuan Yang duduk di parlement Kalau kepada partai Kemudian Masuk Menjadi aturan Yang mengikat Ini kan Sekarang 30% Keterwakilan Dalam pencalonan Artinya Ada Memang Beberapa Keinginan Bagaimana Kalau memang Sudah diberikan Saja Lokasi Misalnya Dari Misalnya Ada dari 10 Tiga itu Harus dipastikan Perempuan Sehingga Perempuan yang Pasti Nanti harus ada Tapi belum Ketemu Dan di satu sisi Banyak juga Yang kemudian Tidak 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 happy Bukan tidak happy Agak sulit Menjelaskan Dan menemukan Caranya Ada juga yang bilang Kalian perempuan Minta persamaan Sekarang disini Minta Kalau udah begini Kok minta Kepususan Ada juga Suara-suara Seperti itu Tapi sebelum kita bicara Karena itu sangat Ini ya Itu diperlukan Pendalaman ya Betul-betul Tapi sebelum Kesitu Memaksa partai Menempatkan Caleg-calegnya Adalah betul-betul Caleg yang memang Dipersiapkan Dan caleg yang Betul-betul Bukan hanya Sekedar memenuhi Kerta Itu aja Kalau kita bisa Lakukan itu Luar biasa Jadi Saya tadi Kenapa tertarik Menanyakan itu Karena memang Soal kebangkitan Nasional ini Kan tidak Lepas dari Kebangkitan Perempuan Indonesia Nah Di beberapa tempat Kan seperti Kalau di Amerika Serikat Joe Biden Dengan sangat Terhormat Pidato di depan Kongres Dengan bangganya Memperkenalkan Dua perempuan Di situ Dalam konteks Katakanlah Misalnya Skala 1-10 Apa yang dilakukan Demokrasi Indonesia Terhadap kaum perempuan Ini sudah Diada di skala Berapa Kalau saya Sulit Sulit saya Menjawab Dengan Objektif Jawaban saya Pasti jawaban Subjektif Dan saya Harus menjawab Setengahnya pun Belum Setengahnya Belum Setengahnya Pun Belum Kita Kalau Mau Menjawab Secara Objektif Kita Lihat saja Berapa persen Perempuan Di parlemen Gak sampai 30% Faktanya Total Gak sampai 30% Gak sampai Kalau mau Dikaitkan Kalau kita Kalau pertanyaan Tadi saya Jawab Dalam konteks Yang jauh Lebih luas Kesempatan Peran Yang diberikan Dan saya Sampaikan tadi Jawaban saya Jawaban subjektif Maka Kalau ditanya Skala Saya bilang Paling Tiga Maksimal Sesuai Kuotanya Sesuai Kuota Padahal Kita Parlemen Saja Belum 30% Nah Momentum Kebangkitan Nasional Hari ini Apa Pesan Yang Secara Umum Ingin Ibu Sampaikan Kepada Masyarakat Indonesia Secara Luas Terkait Dengan Di Mana-mana Sekarang Mulai Teriak Pesimistis Suara Pesimisme Karena Sebagian Melihat Bahwa Kehidupan Semakin Susah Ekonomi Semakin Susah Pandemi Masih Tetap Saja Justru Yang Terjadi Adalah Mutasi Varian Baru Dalam Situasi Seperti Ini Apa Pesannya Yang Pertama Saya Ingin Mengajak Kita Semua Menghadapi Situasi Yang Kita Sebut Penuh Ketidak Pastian Kita Ini Adalah Bangsa Yang Memiliki Kearifan Tentu Tentu Juga Bangsa Yang Bertuhan Dalam Dasar Negara Kita Sendiri Sudah Jelas Tentu Yang Pertama Pasti Kalau Saya Ingin Mengajak Kepada Saya Ingin Saya Sampai Kepada Seluruh Saudara-saudara Bangsa Dan Setanah Air Marilah Kita Kembali Bersama-sama Inilah Saat Yang Paling Tepat Untuk Kembali Mengupuhkan Memperkokoh Nilai-nilai Kebangsaan Kita Dan Bersama-sama Untuk bangkit Nilai-nilai Dasar Yang Kita Miliki Di Dalam Dasar Negara Kita Dalam Ideologi Kita Itu Adalah Tameng Bagi Kita Untuk Menghadapi Semua Permasalahan Dan Tentu Yang Utama Juga Adalah Kita Harus Yakin Kita Bisa Melewati Ini Semua Dengan Berganding Tangan Dan Dengan Persatuan Karena Hanya Dengan Bersatu Kita Bisa Menjawab Berbagai macam Tantangan Kita Punya yang namanya Gotong Royong Sebetulnya Bangsa Indonesia Sudah Mengetikan Dari berbagai macam Kita Belajar Dari Ketika Ada Tsunami Dahsyat Waktu Yang Lalu Sampai Dengan Masa Awal Pandemi Ini Inisiatif Masyarakat Gotong Royong Yang Apa Namanya Spontan Itu Bisa Terlihat Dimana Mana Jadi Sebetulnya Ini Menjawab Pertanyaan Mas Kohar Waktu Awal Kita Punya Modal Sosial Hanya Modal Sosial Itu Perlu Ada Yang Ada Tinger Nah Saya Melihat Saya Mempelajari Saya Mengamati Ketika Kita Menghadapi Sesuatu Modal Sosial Itu Keluar Semua Tsunami Rakyat Sama-sama Pandemi Ini Kita Semua Jadi Kita Punya Modal Tetapi Kita Juga Harus Meyakini Bahwa Kita Tidak Bisa Kemudian Memaksa Atau Menuntut Pemerintah Untuk Menyelesaikan Semua Masalah Yang Ada Diperlukan Kemampuan Kita Untuk Melakukan Adaptasi Jadi Kemampuan Kita Untuk Beradaptasi Ada Daya Tahan Yang Harus Kita Timbulkan Sendiri Kita Juga Melihatkan Bahwa Sebetulnya Pandemi Ini Terjadi Di Era Yang Sebelum Pandemi Kalau kita Bicara Masalah Disrupsi Betul Ketika Pekerjaan Pekerjaan Tiba Hilang Digantikan Dengan Mesin Kemudian Ada Pergolakan Bukan Pergolakan Tiba-tiba Ada Jenis Pekerjaan Yang tiba-tiba Tiba-tiba Tidak ada Kemudian Manusia Juga Makin Tidak Bisa Melakukan Hal-hal Yang Seperti Dulu Dia Lakukan Karena Sudah Begitu Banyak Teknologi Yang Lain Belum Selesai Ini Tiba-tiba Pandemi Jadi Kita Berhadapan Dua Masalah Besar Karena Kemudian Kita Harus Menggunakan Situasi Ini Dan Merubah Diri Kita Untuk Menjadi Seorang Pembelajar Menjadi Seorang Pembelajar Yang Mampu Melakukan Adaptasi Dan Mampu Memiliki Ketahanan Untuk Kemudian Bisa Akhirnya Melakukan Atau Menemukan Inovasi Inovasi Jadi Kalau Di Teori Management Ada Kemampuan Adaptif Ada Kemampuan Bertahan Kemampuan Untuk Belajar Sampai Akhirnya Keluar Yang Namanya Kemampuan Melakukan Inovasi Tapi Itu Hanya Bisa Dilakukan Kalau Orang Betul-betul Memposisikan Dirinya Untuk Siap Dan Terbuka Melalui Semua Perubahan Dan Siap Untuk Belajar Termasuk Menghadapi Hal Yang Paling Pedih Dan Paling Perih Nah Ini Kembali Ke Kita Sanggup Kita Kalau Dulu Kita Seminggu Makan Di Restoran Lima Hari Kemudian Kita Sekarang Tidak Usah Makan Di Restoran Sama Sekali Sanggup Kita Kalau Dulu Sebulan Sekali Beli Baju Baru Bukan Nunggu Lebaran Sekarang Tidak Perlu Beli Baju Sanggup 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 Kita Merubah Gaya Hidup Kita Kita Harus Melihat Ini Sangat Panjang Kita Belum Tahu Terjadi Dan Kita Harus Tahu Bahwa Ini Menimpa Seluruh Dunia Setiap Negara Tentu Akan Berkonsentrasi Untuk Negaranya Masing-masing Minimal Untuk Warga Negaranya Dan Untuk Penduduknya Masing-masing Kalau Ada Di Psikologi Ada Teori Maislow Tiba-tiba Kita Kembali Lagi Bagaimana Pertahan Untuk Hidup Padahal Kalau Menurut teori Bangsa Yang Maju Nanti Sudah Bicara Existensi Yang penting Saya Bisa Makan Saya Nggak Sakit Di rumah Sakit Ada Obat Saya Bisa Hidup Negara Maju Sekalipun Nah Untuk Itu Kalau Kemudian Kita Tidak Memiliki Pemahaman Bahwa Kita Ini Sedang Berada Di Situasi Krisis Maka Berat Bagi Kita Karena Yang Paling Penting Adalah Agar Kita Bisa Keluar Dari Situasi Krisis Kita Tidak Boleh Menginggari Dan Kita Harus Tahu Persis Bahwa Kita Berhadapan Dengan Krisis Tapi Berhadapan Dengan Krisis Bukan Berarti Kemudian Kita Menyerah Ya Karena Tadi Kita Punya Yang Namanya Konsensis Kebangsaan Yang Sebetulnya Memiliki Kekuatan Luar Biasa Dan Juga Kita Masih Memiliki Dan Percaya Pada Semangat Kebangkitan Nasional Yang Bisa Membawa Kita Keluar Dari Semua Permasalahan Ini Energi Yang Luar Biasa Kalau Kita Tengok Sejarah Bukan Berarti Kita Melihat Masa Lalu Tapi Kesadaran Sejarah Untuk Melesat Masa Depan Terima kasih Bu Reri Atas Perbincangan Yang Sangat Singkat Ini Tetapi Sangat Bermakna Mudah-mudahan Bagi Siapapun Bagi Sobat Metcom Terutama Kita Menghadapi Situasi Yang Sulit Tetapi Pesan Bu Reri Kita Jangan Menyerah Jangan Menyangkal Jangan Menyerah Kita Hadapi Dan Kita Menghadapi Tantangan Sepedih Apapun Itu Kira-kira Begitu Pesan Dari Bu Reri Kita Tidak Boleh Kita Punya Modal Sosial Yang Luar Biasa Yang Barangkali Tidak Dimiliki Bangsa-bangsa Yang Lain Terima kasih Sampai Jumpa Pada Newsmaker Spesial Edisi Selainnya Saya Abdul Karmon Pamit Sampai Jumpa